Intro Saat tiba nafas di ujung hala Mata tinggi tak sanggup bicara Mulut terkunci tanpa suara Bila tiba saat berganti dunia Alam yang sangat jauh berbeda Siapkah kita menjawab semua pertanyaan Mati tak bisa untuk kau hindari Tak mungkin bisa kau lari Ajalmu pasti menghampiri Mati tinggal menunggu saat nanti Kemana kita bisa lari Kita pastikan mengalami Mati tinggal menunggu saat nanti Tak mungkin bisa kau lari Ajalmu pasti menghampiri Mati tinggal menunggu saat nanti Tak mungkin bisa kau lari Kita pastikan mengalami Mati Mati Tadi waktu Waktu saya maju tuh ya Dites Waktu dites Cocok meong ya Cocok tapi Arab banget gitu Vokalnya Arab banget Kalo buat pop kayaknya emang Enggak kurang Jadi di lagu ini Kurang cocok menurut Kalo menurut aku Betul Cengkoknya atau apa Iya Arabnya tuh masih ada Ada keluar gitu Kalo Nisa kan Waktu dia nyanyiin gambus Waktu dia nyanyiin Arab Yaudah Arab Tapi waktu dia nyanyiin pop Ya pop gitu Arabnya dibuang Aman gak? Aman Aman berarti Atau bisa jadi korea juga ya Tapi Pak Ayus itu emang gitu Dia gak bisa nyanyi Tapi dia tahu Cocok Apa Orang ini cocok bawain Lagu apa Dengan karakternya Ini bisa orang Ayusa Ayus udah bisa nyanyi sekarang nih Iya Eh iya maaf Maafin Maafin Coba nyanyi Sedikit aja lagu Arab Sedikit aja Lagu Arab Sedikit aja Apa aja terserah Lila boleh pilih Yang Lila hafal Iya Dikit aja Lagu apa? Gondili Ya udah Lila boleh langsung Langsung nyanyi aja Kamu nyanyi aja Gak usah ngikutin ini biarin aja Gondili Gondili Shuaia Shuaia Gondili Wahudain Heia Gondili Bagus Gondili 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 Ya Ustaz Udah naik Memang terjawab Jadi dia memang cocoknya di lagu yang begini Atau koriah juga kali Oh koriah juga Lila Koriah juga Lila Eh Tapi gini Siapa tau cara nyanyinya begini Memang diajarin sama gurunya dulu begini Bisa aja kan Kau pernah gak belajar nyanyi atau belajar musik sama siapa gitu kali? Pernah Sama siapa? Bang Ayus masih kenal aku gak? Wah Gila Eh Gimana ada sih Ente kemana-mana diem gitu Tau Jadi yang ngajarin Ayus Nek Aduh Salah gurunya Gimana gurunya? Gimana sih gurunya nih? Dulu dimana sekolahnya? Di Yaping SMA Tambun Yaping Hmmmm Parah sih lu Wah Kok langsing ya sekarang? Ya Pura-pura gak tau Jadi karena bisa banget Abang abang lupa bang Abang gak inget bang Ini muridnya Abang gak inget bang Abang parah banget Ya Allah bang Iya Berapa lama Odila diajar? Dua tahun lebih Dua tahun lebih Dua tahun lebih diajarin nama bang Ayus Dua tahun loh bukan dua hari loh Nah tuh Kalau dua hari masih make sense ya Bener bu Kalau dua tahun mah Berapa tahun kita gak ketemu? Setahun lebih bang Setahun lebih Baru setahun Yus Baru setahun Kamu kemana aja setahun Kok jadi posesif Sebentar bang Ayus Untuk mengingatkan Ya Seperti apa Ketika waktu ngajarin Lila Kita punya fotonya nih Coba kita lihat Wah ini nih Kita lihat nih Buktinya Tuh Tuh Wah Bang Ayus Tangannya luar biasa Serapak Raja minyak banget tuh Lala baby Ditubut Kayak anak fitness ya Lihat tuh Bang J gimana kayak motor gak bang? Lihat gemukan Ada gemukan Yang mana sih kamu Nek? Itu yang bawah Yang bawah Oh yang bawah Yang kotak-kotak Bang Ayus Bang Ayus ini ngajar apa sih Dulu ceritanya? Ngajar gambus Kayak ex school Di sekolah gitu Oke Ngajar gambus Berarti gue gak salah yang panggil lu Pak guru ya pak Bener Nih ada lagi nih Nih foto lagi Lihat tuh Eh gue malu tau Iya Keren ya Ayus ini Bang Ayus Bang Ayus ini udah Ketemu sama Nisa belum waktu itu? Udah Dua tahun Udah belum Yus? Udah kayaknya Ini soalnya Ada temen saya tuh Yang sebelahnya Oh gitu Udah ketemu ini Udah ketemu Nisa Oh tapi karena sekarang Udah sama Nisa terus Terus dia pura-pura Lu Pura-pura lupa malu Eh enggak Namain Enggak Jangan salah juga Ntar kalo Nisa kemuk Dia gak kenal Nisa juga lagi Kan bahaya Tapi gini Tapi gini Kalo mungkin pemirsa GTV ngeliat terus mikir Ah foto mah bisa di edit Tenang Kalo video kan agak susah di edit Nah kita punya video Yang juga jaman dulu sih Menggambarkan seperti apa ya Coba kita lihat langsung ya Coba leg mare leg mare Ini dia videonya Ini bukan hoax ya Pernah nyanyi bareng juga loh Yus Bukan itu Nisa Itu Nisa Iya Ya Allah Nisa Itu Nisa Ya Ya Allah Udah lama banget. Udah lama banget. Udah sama Sabian. Udah itu tadi Ayus di belakang. Makanya gue kayak lu tapi kenapa yang di depan. Itu lu masih SD apa gimana sih Nis? Itu SMK itu. Oh gitu. Masih sekolah. Oke itu beneran di kondangan nikahan gitu? Iya. Oh kalau sekarang mah udah susah ya. Mahal pasti ya. Eh ngomongin mbak Ajed disini. Sekarang masih juga di kondangan. Tapi kondangannya pestanya di hotel. Kalau tadinya kondangnya kelekma ya. Dimana ya. Kelekma kan. Gilihatan. Tapi tadi kalau kita lihat juga Ayus tuh penampilannya berubah banget loh. Dibandingin sama dulu ya. Tapi lu Yus dari dulu emang dikerubutin cewek-cewek gitu. Eh sebenernya. Tanya rila deh. Itu bukan dikerubutin. Diapain? Emang dia yang manggil. Eh potong-potong. Eh kita tanya sama muridnya nih kayaknya canggap dia. Sebenernya dulu gimana sih? Buka aja nih. Kalau jadi guru tuh gimana orangnya? Baik, galak apa gimana Bang Ayus? Cuek. Cuek. Gak pernah ketawa sama sekali. Itu mah bukan cuek. Galak. Oh galak, galak. Sok killer gitu ya. Teisda itu bukan galak, bukan cuek. Itu Ayus tuh cowok yang cool. Cool? Oh oke. Eh ngomongin masalah yang cool. Ini ada yang lebih cool lagi videonya. Sapa sih? Coba kita lihat ya. Ini video cool banget. Ini dia. Parah. Alemong. Ini buka-bukaan aib nih. Teisda masih SD itu. Ini SMA kelas berapa ya? SMA kelas 3 lah ini. Tapi gak berubah ya. Hebat loh. Dan ini jagoan banget nih. Yang jadi model video kripnya tuh Henky Tornado. Buka sih? Iya. Wow. Henky Tornado. Terus ada yang sukain nih loh. Yang kalau dulu kita nonton di bioskop. Perhatian-perhatian. Pintu teater satu sudah dibuka. Iya. Itu ada juga. Ibu siapa gitu namanya lupa. Maria Untu. Iya ya Maria Untu. Dia tau zamannya ya. Dia tau dong. Sangatan kita. Nisa. Kalau ngeliat zaman dulu sama sekarang. Gimana perbedaannya? Tante Is. Lebih muda sekarang kayaknya. Oh. Cantik banget. Sepatunya nomor berapa Nis? 36. Tante. Maksudnya Nisa mau bilang bahwa. Zaman dulunya tua banget ya bu. Kurang. Enggak. Itu tau gak sih? Itu aku inget banget. Nyanyi lagu itu. Terus sama produser. Karena aku pindah label. Sama produserku yang lama. Ketemu kan. Kamu ngapain nyanyi? Pake baju gini. Gak taunya di lagu itu. Eke mengalahkan semuanya. Itu. Waktu itu mengalahkan Ice Trisnawati. Yang selalu kalau tiap tahun ada award itu. Penjualan terlaris. Eke terlaris. Gara-gara pake baju pengantin. Gak bohong ya prestasi ya. Nah kenapa kita tadi nunjukin video-video lama dari Nisa, dari Teisda. Buat Lila motivasi. Bahwa mereka dulu pernah ada mungkin dari awal karirnya. Di masa itu. Di masa itu sekarang. Lihat. Bintangnya bersinar banget. Kamu juga insya Allah bisa suatu saat nanti ya. Tergantung siapa gurunya. Ternyata gurunya lu. Nyanyinya terlalu gambus banget. Ini ono banget. Ternyata desa yang ngajarnya. Oke Lila terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa ini masih banyak banget video-video lain yang bisa ditonton. Dan cukup klik ini aja nih. Tombol subscribe untuk official channel GTV ID disini. Ya. Jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya.